Bismillahirrahmanirrahim Oke, Nanti mau nanya, kan fas ini kalau misalnya umur-umur segini kan kebanyakan tuh pada mau main atau apa Tapi fas malah milih untuk hafal Al-Quran, emang kenapa sih? Memang kata mami jadi itu kan, bang, abang tuh harus jadi hafiz Quran, kalau misalkan mami jadi belum ada, abang nanti yang doain Amin Amin Kita kata sama fas nya sekarang nih, ini tidak ada konfirmasinya sama daddy sama Uminya nih, fas Kalau menurut fas, daddy gimana sih orangnya, Deddy tuh orangnya tuh baik. Kalo Deddy tuh tegas sih, tapi Deddy tuh sayang banget sama abad. Oh Masya Allah. Emang ngapain aja sih kalo dirumah sama Deddy? Biasanya jalan-jalan berdua. Oh sering jalan berdua? Iya. Terus jalan-jalan juga olahraga. Oh gitu, Masya Allah. Kalo kamu sama Deddy yang paling kamu suka, waktu kemana atau ngapain yang paling kamu suka? Pak Deddy apa? Kamu yang ditanya. Coba ya, waktu itu pernah jalan ke Senayan kan. Ke Senayan City, lari. Nah itu waktu yang... Lari kedua? Nah, lari kedua. Itu waktu yang paling aku suka banget. Jadi lagi nginep di hotel daerah Senayan. Nah, terus kita olahraga ke GBK. Dari GBK dia minta jalan kaki lagi ke mall yang ada di Senayan. Dari mall itu dia minta lagi nyebrang ke mall yang di depannya. Senayan City. Jadi dari PS ke Sensi, dari Sensi dia cuma minta beli kartu Pokemon. Yes! Kelebihan. 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 Pokemon. Jadi lari sambil kita berdua lari. Keliling mall, keliling ini. Kita lari sambil niatnya karena olahraga. Dimana pada saat itu? Kita juga kadang-kadang larinya ke Alphamart. Oh? Aku mau tanya. Kamu lebih suka larinya itu karena memang mau ke Alphamart belanja-belanja atau beli Pokemon-nya? Atau pas proses lari sama Deddy? Kalo misalkan pergi ke Alphamart, udah itu. Maksudnya ditunggu-tunggu. Kenapa siap-siap lagi? Bener. Sama-sama. Memang anak-anak siapa tuh anak Alphamart. Iya. Jadi dia kalo keliling klaster, lari nih. Bentar Ded, jalan dulu Ded. Bentar Ded, jalan dulu dikit-kit. Tapi kalo ke Alphamart, ga berhenti. Dari rumah pilihan, kuat. Ada tujuannya. Kuat, ga berhenti-berhenti. Padahal jauh. Jarang ya. Bersama kayak si Antara. Eh, kamu udah ngomong-ngomong aja. Kita sholat, sholat. Karena si pelanjaman aja di Indomaret. Hahaha. Jadi dia selalu senang. Selalu senang. Pilih, ngomong-ngomong-selat dong. Padahal wujudnya mau Indomaret. Ayo, kita sholat. Ayo, kita sholat. Indomaret. Ayo. Sekarang ada lagi yang dia lakuin. Jadi sama maminya kan dibilang, Fa, setiap habis sholat harus ngaji. Dia ngaji. Oke, dimanapun kamu berada, kamu ngaji. Oh, dia getol. Tapi kalo di rumah masih suka caranya jarang. Tapi kalo lagi ke mall, dibawa Al-Qurannya. Abis sholat di mall, dia ngaji. Tuh! Tuh! Abang, kalo kamu minta kartu Pokemon, Siar, Siar. Siar. Biar kartu Pokemon turun di mall. Abang, kalo kamu minta kartu Pokemon. Itu yang ngegerakin hati Daddy itu Allah katanya. Kalo Allah pengen Daddy ngebeliin, Itu karena Allah ridho gitu kan. Tapi kalo misalnya Daddy ngebeliin, Berarti Allah gak pengen kamu iniin. Bahaya kamu banyak-banyak minta sama Allah. Makanya dia doanya kuat banget. Di mall langsung. Abis jalan gila, Kok cuman-cuman pengen beli Pokemon sih? Gimana apa ya? Abis dia hajiin. Cuman hajiin. Gitu. Tapi waktu pertama kali kamu ketemu sama Daddy, Gimana? Waktu pertama kali, pertama kali, gimana sih? Waktu itu, waktu pertama kali itu kan, Manggila macem-macem. Daddy. Aduh bisa jawab ya. Dia tuh, abang tuh ngejawabnya macem-macem. Nah terus baru, terus dari Daddy Sony ke Daddy sekarang. Sebelumnya apa om? Katanya kamu om Daddy. Om, opa. Oh opa gak ada lah. Iya. Oh korea. Oh korea, korea. Sebelumnya lho opa. Senang gak waktu pertama kali pergi jalan-jalan? Sedang banget. Wow. Emang waktu pertama kali ini jalan apa ya? Pertama kali itu diajak makan. Makan gas kok. Nah itu aku senang sama aku pertama kali. Seru-seruan ya sama Daddy ya. Seru-seruan. Nah aku mau nanya, Kalau di rumah yang sering marah siapa? Mami apa Daddy? Galakan mana? Mami apa Daddy? Gak ada yang galak. Mami apa Daddy? Ini udah di setting ya? Tengah kamu di om ini ya. Yang sering marah siapa? Kala. Mami. Mami. Yang di rumah suka berantakan siapa? Mami apa Daddy? Mami apa Daddy? Gak berantakan. Oke. Nah sekarang kan Faz udah punya adek, adjust. Terus ini mau punya adek lagi. Gimana perasaannya kamu? Seneng banget sampe nunggu-nungguin Oh iya? Jadi bisa di wawancara ya Iya, lancar Emang bakatnya udah ada ya Waktu kamu punya ejak, waktu punya adek, kamu cemburu apa engga? Engga ga, sampe gede banget di chubit tv-nya Cuma cuman kalo bayi baru lahir tuh kumus Oh gitu, tapi kan kalo misalnya ada adek tuh nanti bisa mainin pokemon kamu loh Itu gimana gapapa? Di umet di umet Bentar bentar Katanya kan adek waktu itu mau ditindik ininya apa namanya Telinganya Adek ga boleh ya? Engga, soalnya kan pernah tuh juga sekalian sunat itu Kan udah pernah ngerasain sunat kan? Sunat ya, jadi tau-taut ya Jadi sakit Iya iya iya, jadi ga mau adek sakit juga ya? Ditambah pas lagi sunatnya adeknya nangis waaay Ya makasih Ya makasih Ceren banget tuh Ini kayaknya loh bener Kayaknya kan ntar lagi pahak bener-bener mainin deh Oh iya, itu kayaknya Cita-cita jadi apa sih? Jadi, ya di hafiz Quran dulu baru jadi dong Masya Allah Masya Allah Yuk kita denger yuk Salah satu surat yang Abang pas Kita pernah, ini ya Tiap kali misalnya pas di wawancara Juga pernah iniin hafalannya Nah boleh dong disini juga Oke Oh serah papa Berdiri atau duduk aja? Ya duduk aja Masya Allah Ayudu billahi minash shaytan rajeem Bismillahirrahmanirrahim Ayudah Ayudah issä Ayub 양rana Ayubah Payal Ayubah 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 Kelabah tukadimun bidin Wain alaykum lahafizin Kiraman khatibin Ya'lamun ma taf'alun Inna al-abarar lafi nangim Wainna al-fujjar lafi jahim Ya'lamun ha yawm addin Wama'um anha'bigoibin Wama'adira'ka ma yawm addin Thumma'adira'ka ma yawm addin Yawma'la tamliku nafsun nafsun shayah Wal'amdu yawm addin lillah Shadakallahul adeem Shadakallah Masya Allah Masya Allah Temen-temen ini anak artis loh Anak artis loh bayangin nih ya Maksudnya bukan curat-curat yang biasanya gitu Jujur sama-jujur sama akhir ya ini kan Alim Gitar Masya Allah Hebat banget Ini bangga banget tuh Masya Allah Ini hadiah banget nih Hadiah nih buat para orang tua Tempes banget ya bagaimana mengajarin Apa namanya anaknya hafalan ya Bahkan kalo liat Gitar di sosmed kan Bang Fahs juga padat juga Serih maksudnya Aktif juga Tapi hafalannya Masya Allah Dan ini diimbangkan orang tua loh Siapa tau ini yang jadi Pemberat pahala orang tua aja nih Masya Allah Masya Allah Biasanya kalo di sekolah itu di tes Tapi nanti Ada guru ngaji suka dateng ke Di setiap satu minggu dievaluasi Oke Anki mau nanya Kan Fahs ini kalo misalnya umur-umur segini kan Kebanyakan tuh pada mau main Atau apa Tapi Fahs malah milih untuk hafal Al-Quran Emang kenapa sih? Memang kata Mami Dedi itu kan Bang Abang tuh harus jadi hafiz Quran Kalo misalkan Mami Dedi Belanda Bila Abang nanti yang doain Masya Allah Masya Allah Masya Allah Ini udah investasi ya Masya Allah Jadi kayaknya kemarin jadi kayak Berasa cemen ya Ini ada yang bertubi-tubi ini Masya Allah Masya Allah Tapi kalo kamu Pernah gak sih liat mama sedih? Pernah Sering banget Nah kalo mama sedih kamu ngapain? Ya abang tuh Kamu ngapain? Masya Allah Kamu doain juga? Amu doain Hmm gitu Doa kamu buat mama apa sih? Semoga Mami panjang umur Sehat selalu Bahagia selalu Bisa menjadi ibu yang terbaik buat abang sama adek Masya Allah Oh ini anak Mami Makin baper nih Jadi kameran Aduh Terus kalo buat Dedi gimana? Kalau buat Dedi Semoga Dedi Semoga Dedi Apa tuh Semoga Dedi Pengen Semoga Dedi ada di sisi abang terus Melimini abang terus Sama Mami Sama terima kasih udah ada di hidup abang sama Mami sekarang Masya Hah Ini adisi baper Ini baper Kita jadi keikutan Aduh 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 Nggak nyangka bakal kesini kita Aduh Masya Allah Ini kamu anak soleh Anak baik nih Insya Allah Kamu yang akan terus doain Mami Dedi Jadain adek-adeknya Iya Ya Allah tuh begitu baik yang ngasih cobaan Tapi kalo kita lewat cobaan itu dan kesabaran hadiahnya itu gak kaleng-kaleng Ini hadiahnya memang melebih dari uang berapa juga Iya Masya Allah Luar biasa Aduh Jadi gue happy sama keluarga ini ya Jadi Apa namanya Ini keluarga yang penuh ujian Dan juga Tabah dalam melewatinya gitu Dan kita juga gak pernah ngeliat Apa Sesuatu hal yang terjadi sama keluarga ini yang secara negatif Ternyata juga mendelurkan juga Allah ketipukan juga Apa Ini permata Keluarga banget ya Masya Allah Dan mudah-mudahan nanti Abang Fas sama adek-adek juga ya Nantinya Abang Fas yang ngajarin adek-adek juga ya Untuk kapal Al-Quran juga ya Iya Nanti sama najarin Insya Allah Masya Allah Adeknya pengenang adeknya Adeknya Coba ya Belengkap Masya Allah Lu anak lu tuh udah bisa ngomong ya Iya makanya kaget Belengkap nih Ini dia nih yang putihara terakhir Plus ini nih Sun Ya Yang di perut Ini coming soon King Fas Ini Queen Yang ini apa nam Sikri Nanti-nanti Ya kan Nah tapi ini udah Queennya udah Ini apa nam Iya nih Kita tunggu ya Tentang-tentang Tapi kita pengen tau Cuma kalo ini virus tuh Lihat anak-anak ganteng-ganteng Ganteng-ganteng cantik Iya ganteng cantik Iya ganteng cantik Iya ganteng cantik Kita tungguin Eh ya Ganteng lah Eja Ganteng ga deh Ganteng Yuk Kak Ganteng Ganteng rame tapi ya Masya Allah Ada dua khusus ga sih Selama hamil gitu Kan kalo kita biasa baca surat Yusuf Baca apa gitu sayang Jadi waktu hamil dari Fas Eja sama yang sekarang Bacanya wakiah kak Wakiah terus ayat kursi gitu Boleh tau ga surat Al-Wakiah itu apa sih isinya? Sebenernya Al-Wakiah itu sebenernya kan tentang hari Qiyamah ya Membahas tentang Pematian di hari Qiyamah itu kayak gimana Apa yang akan terjadi gitu Tapi Banyak yang bilang kan Wakiah itu bagus juga buat rezeki gitu Gitu Nah Apa namanya kayak Baca aja gitu Dibaca aja Dulu jadi Al-Mahrum Papa sih Yang bilang Katanya Dibacain aja surat Al-Wakiah Kanannya dari Fas ini kan Dulu kan Al-Mahrum Papa kan ada nih waktu Jepang Fas Kita sempet ketemu ya Iya Terus juga ya Waktu Fas lahir juga yang azannya Papa InsyaAllah Nah terus Dari situ mulailah ngaji Sama Eja Sama ke Yang sekarang ini Gara-gara tau bahwa kayak Kenapa kan nyari tau kan Kenapa sih ibu hamil tuh 9 bulan ga dikasih Menstruasi gitu loh Ga dikasih halangan gitu Karena itu ada kesempatan kita Ibu hamil sama Allah tuh lebih deket gitu loh Kak Jadi kayak yaudah Jadi setiap hari tuh kayak Dinyajiin aja Ejas begitu Fas begitu Yang sekarang juga begitu semuanya Sampai disalawatin Terus kan katanya Suruh salawatin terus Kata Al-Mahrum Papa Salawatin terus Anaknya disalawatin Sering-sering disalawatin Masya Allah Masya Allah Kayak Al-Mahrum juga Bisa dibaca setiap hari Setiap siang katanya Biar kecegi ya Tapi ini keliatan banget ya Ya emang kecegi banget ya Punya anak yang keingin Anak soleh-soleh Masya Allah Ya mungkin Virus sama Sony Mau menyampaikan apa Sama anak-anak Keping apa namanya Kepingin Mereka jadi apa Nasihat apa Kalau Mami Kalau Mami Abang Mami kan sering ngomong ya Sama Mami Abang harus jadi anak yang solen Amin Terus juga Gak boleh jadi anak yang Penendam sama siapaku Harus tetep jadi anak yang baik Sama siapanya Ramah Gak boleh merasa tinggi hati Ya Setinggi apapun Abang Tapi Abang Ingat Di mata Allah Kita semua sama Ya Harus jadi anak yang agamanya baik Masya Insya Allah Apa Kalau ahlaknya Bagus Akhirannya baik Maka dunia akan mendakuti Masya Allah Terima kasih Terima kasih ya Soundfly Oh Soundfly Family Oke jangan lupa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Amin Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa